musik hampir rata jadi kalau untuk back sound musik cukup bagus B85 dia lebih rendah karena ya insinya lebih besar ya lebih flat yang 8 inci tapi kalau teman-teman menggunakan low impedance tidak masalah kan banyak power yang membuatnya lumayan besar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel wisnu wisselet.yogja sabar harap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafat tidak kurang suatu apa soundnya maju tambah woke oke teman-teman ya seperti janji saya kemarin saya akan mereview speaker ini ya speaker SL yang bisa high impedance dan low impedance yang kemarin sudah saya review untuk yang kecil yang B65 ini 6.5 inci yang ini adalah seri kakaknya yaitu B85 ini 2W 8 inci dan 1 in ini di sini teman-teman ya di speaker ini ada terminal input kemudian di atasnya ada selektor 100V untuk high impedance dan 70V ya untuk high impedance dan 8 ohm nah ini tergantung kita mau pakai mana kalau high impedance berarti bisa dipakai dengan jarak kabel yang panjang kalau yang low impedance tidak bisa panjang-panjang kabelnya gitu ya teman-teman ya jangan lupa ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk like comment dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa tonton video-video yang ada di channel ini video-video selanjutnya karena banyak membahas tentang dunia sound system khususnya untuk pemula ada mixer, equalizer, power, crossover, speaker, dan lain-lain semoga bermanfaat untuk dosnya ya teman-teman ya ini yang seri B85 ini adalah seperti ini dosnya ini satu dos isinya dua jadi kalau kita beli itu langsung mendapat 2 biji speaker seperti ini dibanding yang kemarin ini memang wattnya lebih besar yang kemarin itu 60 watt yang ini 80 watt pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mencoba frekuensi respon dari kedua speaker ini seperti apa kita lihat oke teman-teman ya ini sudah saya siapkan alat ukurnya ini pakai smart life ini sound cut ini mic-nya menggunakan B-Ranger HCM8000 speaker-nya yang seri B85 dari Ashley ini dipakai low impedance ya karena menggunakan power yang ada di sana kita coba ya RTA-nya keren ya kalau grafiknya ya ini termasuk bagus ya ini secara umum flat ini kalau menggunakan RTA oke kita transfer function ya seperti apa nah pen-delay dulu nah saya ini teman ya ini kalau fasenya seperti ini ya yang bisa membaca apa fasenya seperti ini frekuensi responnya ini mulai minus 15 di frekuensi 43 atau 44Hz ya kemudian di 0db nya ini mulai di berapa nih 90Hz kemudian mendekati rata ya ini nanti turun disini ini frekuensi 1kg nya malah turun teman ya sebetulnya 1kg itu yang vokal ya tapi malah turun ini terus untuk high nya di 3,87 ya 3,87 kHz ini tinggi terus turun lagi ya di 0db nya di high nya ya di 9,7 9,7 kg terus habisnya ini di minus 9 itu di frekuensi 14 kg wah lumayan bagus sekarang kita ukur untuk yang kecil yang seri B65 nanti kita bandingkan ke teman-teman ya ini sepikirnya sudah saya ganti menggunakan yang B65 6,5 inci dan 1 inci twitter ya ini sama di pasang di low impedansi karena menggunakan power rakitan saya sekarang kita ukur ya disini ya pakai transfer function nya seperti apa kita ping noise ya ini hasilnya kita plan delay oke ya ini yang B65 ini mulai minus 15 db nya ya ini di 70 Hz kemudian 0 db nya di 116 Hz kemudian ini tinggi bagian low nya 177 Hz terus ini turun paling tinggi disini adalah di 656 Hz terus berhasil turun ini disini turun ya ini 2,5 2,5 ya 2,5 kHz ini paling rendah terus naik lagi ini disini 4,19 terus berhasil turun ini 0 db nya disini 6 kHz terus turun 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 minus 15 nya oh ini sampai 20 kg nya masih muncul bagus nih kalau kita bandingkan dengan yang B85 yang B85 ya mana tadi nah ini bedanya ya teman-teman ya yang B85 dia lebih rendah karena karena ya inci nya lebih besar ya kalau secara keseluruhan lebih flat yang 8 inci ini lebih flat ya secara umum kalau dibanding yang ini yang B65 gak masalah kalau mau dikoreksi dipakai qualiser sangat mudah ini oke teman-teman ya kesimpulannya speaker untuk indoor khususnya untuk rumah hebat ini ya ini merupakan hasil pengukuran tadi cukup bagus untuk pemakaian di dalam ruang atau di luar ruang kemudian ini watt nya 60 ini watt nya 80 jadi teman-teman kalau mau menggunakan speaker ini untuk power ampli nya disesuaikan untuk yang B85 ini watt nya 80 jadi kalau teman-teman punya amplifier toa misalnya yang impedansi yang watt nya 240 dia hanya bisa 3 biji karena ini 80 kali 3 adalah 240 kalau teman-teman punya yang 120 watt ya sebetulnya bisa dipasang 2 tapi menyalai aturan ya tapi kalau teman-teman tidak menggunakan secara maksimal full power yang masih bisa nah ini kekurangannya ya teman-teman dari speaker seri SLE yang B-series ini di selektor input nya itu tidak ada pilihan misalnya mau dipakai 15 watt 20 watt terus 30 watt atau mungkin terlangsung 60 itu tidak ada selektor nya jadi teman-teman harus memilih amplifier high impedansi yang sesuai tapi kalau teman-teman menggunakan low impedansi tidak masalah kan banyak power yang watt nya lumayan besar kalau yang 300 watt 350 nanti bisa dipasang dengan speaker ini kalau lihat hasil tadi dipakai untuk back sound musik masih lumayan bagus apalagi yang 8 inch ini hampir rata jadi kalau untuk back sound musik cukup bagus barangkali ada teman-teman yang punya pendapat lain mengenai speaker ini silahkan tulis di kolom komentar saya kira cukup jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya yang banyak membahas mengenai dunia sound system khususnya untuk pemula ada membahas mengenai mixer equalizer crossover power speaker aksesoris dan lain-lain semoga bermanfaat ada kurang lebihnya saya minta maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye